Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang Dengerin aku Hari ini Kita Puasa Kita Dapat Tugas Besar Oh iya Kalau Tugas Ini Berhasil Kita Akan Dapat Duit Kedeak Malah Duit Kedeak Paling Ya Maling Ayam Menang Aku Mual Aku Males Aku Maling Ayam Mending Ajawabnya Gue Hengos Bos Iki Aku Sayang Aku Malah Nyuruh Nyuruh Bos Iki Tenar Hasilnya Nanti Kakak Besar Kakak Kakak Bakar Bos Enak Gue Makas Yuk Ayo Makas Yuk Ayo Makas Yuk Ayo Makas Yuk Ayo Makas Yuk Ini Aku Bukan Karena Makanan Madi Yang Mbak inget Perutmu Itu Loh Udah Kayak Aku Bulat Mbak Lepok-Lepok Lepok-Lepok Tidak Dari Lepok-Lepok Tentu Ini juga tkb. Ini... Ini Lanang, Ini Lanang, Ini Lanang, Ini Lanang, Ini Lanang, Kamu dari dulu kok, Orang dong, Ini jelas Lanang, Ini cowoknya, Ini, Cuma dia pakai pakaian oskop, Oskop itu orang yang penting, Jadi, Besok anak ini, Pasti juga jadi orang penting, Kita harus, Mendapatkannya, Kutu! Eh, siapa yang ini? Tenang lagi, Tenang, Meng tak termian yang, Aku merasak! Sejujurnya, Tentu kok, Tengok, 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 Pak turut terus, Kocong, Tengok, 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 Ayo, 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 Sukses, dapat pemerintahnya Kakak, 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 Kakak Kakak, 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 Kakak Kakak, Kakak, Kakak Kakak, Kakak, Kakak Ini apa ya, ini ya Ada apa ini, Mas? Kenapa? Kalian bakal mau kakak Nopetan tak kasih, Pakak Eh, Mak Eh, dilihat, Mak Eh, Mak Tahu mau minta apa, Tugu Muda Tapi, Bos Eh, Bos Iya Eh, Mas Halo, berkat dalam Sekarang מס Berkat kalau Berenka Berenka Eh, bikin apa lagi? Kok sehat tiba-tiba dibawa kesini Rekalian Ah, apa? Eh, kok bisa salah itu? Misalnya kita foto ini ya, nggak salah Tidak ada fitur Tidak ada cinta Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang np Bersama apa bosku? Ternyata apa? Enggak, cuma disuruh Disuruh? Disuruh apa? Menangkep saya? Cuma ada yang di sini Anaknya gimana? Anak-anak mau ditangkap? Kenapa ya? Jangan main-main Ah yang bener! Enggak, saya curiga ini Saya curiga ini Ada apa? Aduh bingung dong? Jadi orang itu Mbak Ya Apeh hidup bersama dengan orang lain Kita dipanggil dalam hidupan bersama ini Untuk sungguh-sungguh menghormati Mertabat orang lain Anak kecil pun mempunyai Mertabat yang harus kita Hormati yang kita jagain Jangan sampai karena kecil lemah Lalu kita Perlakukan semau-maunya Bahkan dijual Hanya untuk mendapatkan uang Untuk kepentingan kita sendiri Bahkan jangan-jangan uang pun nanti Dipakai untuk hal yang baik Minum-minum untuk Mabuan, narkoba Ya kan? Nah, sekarang itu Pak Kalian ini berkumpul bersama Mencari ide gagasan Tenaganya, pikirannya itu Dimanfaatkan yang baik-baik Untuk membantu orang lain Sehingga lalu mempunyai masa depan yang lebih bagus Ya kan? Ya Gampang sebenarnya Kalau kalian mau itu Cari pekerjaan Gampang Hasilkan punya Kemauan Punya ketulusan hati Punya kesungguhan Kejujuran Apalagi zaman sekarang ini Yang namanya jujur itu sangat Penting ya 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 kadang-kadang Latar belakang ekonomi Yang menyulitkan kami ini justru Membuat kami tekad Untuk melakukan sesuatu hal Itu loh Iya Jadi terpaksa kita nekat gitu Menyalalkan segala cara Terus gimana itu kalau Jadi ini bukan yang pertama kali tau ini? Udah Udah Gampang ya? Mali Tapi saya diajarkan ini Wow Diajarkan bosnya ini loh Oh gitu ya Oh iya tau Wah ini 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 persis kalau sudah mulai begini Lalu saling nuding semuanya ya kan Nah Tidak mau mengakui diri Ya kan Oke Mas-mas kalian Kadang-kadang memang Ada kebutuhan Namun toh Tidak bisa lalu kita itu Ngahur Lalu menghiakan segala macam cara Yang jelas-jelas merugikan orang lain Ya kan Nah ini kan merugikan Dan bahkan Tidak hanya merugikan Menghancurkan Dan membahayakan nasib orang Ya kan Maka dalam hal ini Saya rasa yang paling penting sekarang adalah Kemauan Panjeningan Untuk Sungguh-sungguh berupaya bersama-sama Apa ya Mempersiapkan masa depan serbaik dengan bekerja Ya apa adanya lah ya Ya Kalau misalnya Misalnya kasarannya Mencangkul Ya udah lah Guru macul Kan Misalnya Misalnya parkir ya Jaga parkir Kadang-kadang belum mendapatkan banyak Namun berani untuk Jujur Rendah hati Kalau kepepet bener ya Kepepet bener ya Menurut saya loh ya sekarang ini Justru Dengan rendah hati Minta bantuan Kepada orang lain Bangunlah Persaudaraan Bangunlah Kebersamaan yang baik Sehingga ketika kita nanti mempunyai kesulitan Macam-macam Itu ada orang yang siap untuk membantu kita Ini penting Bersamaan Persaudaraan Gerukunan Tanpa harus memandang Ini agama muopo Yang penting bagian dalam kehidupan bermasyarakat kita Membangun kebersamaan itu Iki koncoku Ini sudurku Maka Selagi kita masih bisa Berbagilah Saya rasa Kalau kita bisa Apa ya Menerima itu semua dengan 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 Apa ya Kerelaan Pasti akan mengalami Sukacita Bukan mengalami ketenteraman Tidak istilahnya dalam bahasa Jawa itu Gerangsang gitu ya Gerangsang itu apa ya Gerangsang Apa itu ya Gerangsang ya Gerangsang Apa itu ya Tadi itu Tamak gitu loh Tamak ya Tamak Rakus Aku ingin semuanya Itu Betul Nah Kamu juga Kamu juga Sama ya Hahaha Hahaha Oke Saya Aku juga berterima kasih Pada kalian yang mau mendengarkan saya Yang mau Dan terutama lagi adalah Mau untuk Berubah Berubah Ya Persis inilah yang penting Dalam kehidupan kita Berani belajar Kalau kita salah Kita jatuh Berani untuk Belajar dari Mengapa saya jatuh Berani bangkit kembali Dan berjalan kembali Saya tuh mau pulang itu Takut Sebenarnya Bukan takut Tapi Saya tuh keluarganya itu Udah Wah Berantakan Udah Broken Tapi mau pulang Sekalinya pulang itu Hawanya udah gak enak Nah Itu gimana Membalikin Ya Ya Sebenarnya Setiap keluarga Selalu akan memiliki Sisi gelap ya mas ya Ya Keluarga yang kelihatan Bagus sekalipun Selalu Menurut pengalaman saya Dari keluarga-keluarga itu Selalu ada sisi gelapnya Entah itu yang gelap sekali Atau yang Agak remang-remang saja Namun Masing-masing punya pergulatannya sendiri Ya kan Inilah realitas yang Tidak bisa kita apungkiri Hidup bersama Dalam keluarga Itu belum tentu Selalu harmonis Namun Berhadapan dengan hari ini Tiranya penting Untuk kita Mempunyai keterbukaan Yang menurut saya Penting untuk Mas Upayakan adalah Mencoba Untuk kembali ke rumah Apalagi di kesempatan Yang sangat bagus sekali ya Saat-saat indah Dimana keluarga Biasanya berkumpul Dengan yang Sepertinya yuk Kumpul kembali ke rumah Mencoba untuk Menciptakan suasana Tidak usah dengan Ngomong macam-macam Namun Datanglah ke rumah Buatlah dirimu kerasan di rumah Dan berubah Dan berubahlah Dari yang Yang lalu Selama ini Kamu berkata teman-teman Suka mau Pasti orang kan Dan bahkan gua tahu kan Sekarang Kalian di rumah Kemudian mencoba Untuk menjadi anak yang baik Komunikasi yang baik Tidak dengan suara Tidak dengan suara Nada yang tinggi Misalnya Serasa orang-orang rumah Bapak ibumu Kakak-kakakmu Adikmu akan mulai Belajari Loh Kenapa kok dia berubah ya Nah ini menjadi salah satu bentuk Yang bagus Maka Berani untuk Datang Untuk Bergaul Bersama dengan mereka lagi Tidak usah banyak ngomong Namun Tunjukkan dirimu Itu tenang di rumah Nah Dari ketenanganmu inilah Kemudian akan memancar Ke orang lain Nah sekarang Saya rasa yang penting adalah Bagaimana kita mencoba Ini Apa saat itu Untuk Untuk Bangun kembali Dari keterburukan Dan mencoba untuk Berbenah Berbenah dalam arti Satu Yang paling jelas adalah Mencoba untuk Memberi Penghormatan Atau menghormati Martabat orang lain Khususnya Yang lemah Yang kecil Yang tak berdaya Jangan dijadikan mereka objek Namun Jadikanlah mereka itu Orang manusia yang Sungguh bermartabat Yang harus diharga Sampai Kapanpun Ini yang pertama Yang kedua Situasi kehidupan Apapun Keadaannya Itu memang Yang bisa kita Membuat sesak Namun kalau itu Kita hadapi dengan Sukacita Dengan kerelaan Akan terasa Lebih ringan Akan terasa Lebih enteng Dan kita akan Merasakan ketenteraan Maka Berani Nerimo 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 Nerima apa adanya Sambil tak berharap pada Tuhan Itu sendiri Akan menjadi sumber Sukacita Sumber kedamaian Dalam hati Ya Kalau saya sudah Damai Dengan diri sendiri Maka nanti kita juga Akan mampu Untuk membawa damai Kepada orang lain Termasuk Keluarga kita masing-masing Seburuk Apapun keluarga kita Karena kita masih diikat Oleh suatu Ikatan kekeluarga Pastilah Akan ada kerinduan Untuk bersatu Ada kerinduan Untuk Hidup dalam harmoni Dan damai Maka ini yang kita manfaatkan Dengan cara apa? Dengan cara Saya membagikan Rasa tenteram saya Kebahagiaan saya Ketenteraan Kenangan saya Dengan orang-orang di rumah Ya Ini jadi nggak enak tadi Dicule Gak sama sih Kayak di foto Cintir anak kecil Ternyata Gitu ya 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 Nah makanya Ya kesempatan yang bagus Untuk Kali ini Saya berharap banyak Mas-mas yang Masih punya idealisme Punya cinta-cinta Tinggal diwujudkan Nah sekarang Nah Saya kan Nggak mungkin Kalian lepas di sini ya kan Iya Nah Saya minta tolong ya Diantar pulang ya 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 pasti Tegu 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 Diantar pulang ya Pulang 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 Nah Nih kita sudah sampai Di rumah Nah Ya Mas-mas Pengen Mampir Mampir dulu ya Ya Lapar kan Lapan Gapan 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 Gap mampir sebentar aja Ya Oke Terima kasih Sudah diantar pulang Oke sampai ketemu lagi ya Nanti salam Untuk bosnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih